Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Biktulus Oficial Mohon doa restu dan dukungannya Yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah Yang beralamatkan di RT12 RK2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya Mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud Menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar Kampung Desa Sidang Gunung 3 Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran Serta kesuksesan dunia dan akhirat Saya Panitia mengaturkan banyak terima kasih Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ini gede banget guys tuh Ada kiriman dari Mbak Yu yang dari Jogja Mbak Novi Terima kasih Baju untuk simbok-simbok Ada ciki-ciki juga disini Oke, Mbak Tersemanuan Mbak Novi Allah tukar luwih melimpah luwih kata Amin, amin, amin ya Allah Tuh lu, Noki lu Nge-repoti terus Tuh E-yek Keritik tempe Ini ada Mbak Bia Itu ini baju untuk ibu-ibu masak kayaknya ya Nih Ini gue masuk dulu cari Gede-gede banget Sama dikasih ini Mbak Pucineng Vitamin ini kayaknya Suplemen kesehatan Sembangun Mbakku Ya Allah Nge-repoti terus Boxing Di unboxing Gue mau nyobain ini semua yang udah gue pilih Oke gengs Bilang apa Mbak Novi Mbak Novi makasih Udah paketnya udah nyampe Aku mau cobain Itu semua mau lo cobain Astaghfirullah Lancam ya Mbak Novi Makasih ya Licik nih Nah kalau gak ada yang muat Mbak Novi Minta lagi Gak ngajar ya Berarti kurang gede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai Pempercaya yang Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa Untuk menerapkan Kemudian Mempercayai Segala sesuatu Yang ada di video ini Oke Suka tonton Tidak suka Silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut Tonton videonya Saya tegaskan Sekali lagi Bahwasannya Saya tidak membuka praktek Dimanapun Dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam sejahtera Untuk kita semua Salam jumpa orang baik Salam jumpa Subscribe Berbik Tulus Oficial Dimanapun kalian berada Dan juga untuk kalian yang baru pertama kali nonton video ini Jangan lupa Saya ucapkan salam kenal Dan juga di follow Di subscribe Kemudian dihidupkan tombol loncengnya juga Dan buat kalian yang Sudah sering bolak-bolak Datang ke channel ini Jangan lupa dipecat tombol like Kemudian di share Apabila penting Dan juga Jangan lupa untuk Tidak men-skip iklan Untuk yang pendek Yang panjang Boleh di-skip Selamat pagi Siang seri dan juga malam Untuk para subscriber Bik Tulus Oficial Dimanapun kalian berada Alhamdulillah Hari ini bisa ketemu Sama Maste Di edisi ke Tanggal berapa sih ya Selasa 23 November ya Aduh Setelah Hari Aduh guys Alhamdulillah sih Maste bangun pagi-pagi Dan ini shootingnya udah kesiangan Mudah-mudahan gak bentrok sama Azan ya Karena Nanti selepas Azan Mas Tulus ada kerjaan Ada harus keluar Dan Alhamdulillah Tuh Sudah Vaksin Yang pertama Darahnya sudah turun Sudah Kondisinya sudah membaik Dan saat ini Sedang coba dinetralkan Katanya Nah ini kita yang akan Kita akan bahas ini hari ini ya Mas Tulus mau ucapin terima kasih banyak Buat orang-orang baik yang terus Men-support ya Ada yang nambahin nasibok Ada yang nambahin sedekah bumi Terima kasih banyak Semoga bertukar dengan rezeki yang melimpah Bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya Dimudahkan untuk segala Ya hajat-hajatnya dikobul sama Allah Ditukar dengan kesehatan Ditukar dengan rezeki yang lebih melimpah lagi Nah teman-teman Yang mau ikut bantu lagi Untuk sedekah bumi Gimana caranya Mau bantu nasibok Gimana caranya Silahkan klik kolom deskripsi Untuk yang mau sedekah masjid Kemudian untuk yang mau Bantu nasibok itu Sedekah bumi dan juga masjid Itu tidak ada unlimitednya Minimum maksimalnya terserah Kemudian kalau untuk nasibok itu 10.000 rupiah per nasibok Dan juga maksimalnya terserah kalian Teman-teman bisa langsung transfer ke rekening BRI Atas nama Tulus Rianto Yang ada di kolom deskripsi Untuk nasibok dan juga masjid Kemudian untuk yang mau bantu sedekah bumi Itu ada di kolom komentar Biasanya mas Tulus pin di paling atas Rekeningnya DBS khusus untuk sedekah bumi Sedekah bumi mau digelar kapan mas Tulus Sedekah bumi Insya Allah akan saya gelar di Akhir Desember Entah Malam tahun baru Atau Pokoknya bulan Desember Perkiraan mas Tulus gitu ya Di akhir-akhir Desember Kita akan gelar yang namanya sedekah bumi Nah teman-teman yang masih mau bantu Silahkan Masih sangat ada waktu Masih sangat dibutuhkan Masih sangat diperlukan bantuan kalian Kalau jumlahnya mencapai Sampai di 20 juta Kita akan gelar yang namanya Wayang kulit celimen Versi dalang Seno Channel Nanti kita akan pilih dalangnya siapa Kalau memang Allah mengizinkan Kita memiliki bantuan Atau sumbangannya sampai di nominal yang dituju Insya Allah kita akan gelar itu ya Amin 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 Terima kasih banyak orang-orang baik yang sudah Men-support mas Tulus Apapun yang terjadi Dengan kondisi apapun Kondisi sehat dan tidak sehat Sakit Baik semuanya Pokoknya terima kasih banyak Aku makasih juga buat Mbak Novi Thank you Kirimannya sudah sampai Ada keripik Waduh segala macam Bagpia Ada keripik tempe Baju Aku seneng banget Dapet kemeja Ukurannya pas banget sama aku Ini aja 7 XL tuh 7 XL tuh metet-metet Dan itu gak aku pake Pasti cuma buat luaran doang Buat gaya doang Buat fun doang Jadi Gak pernah aku giniin Eh Mbak Novi tuh dapet baju yang Pas banget di badanku Dan itu tuh bisa nutup semua Tanpa metot-metot gitu loh Aku seneng banget Matur sembanduan Mbak Novi Mas Dian Allah yang tukar rezekinya Lebih melimpah lagi Dan juga ibu-ibu Rombongan masak juga Dapet kiriman baju Dapet kiriman makanan Terima kasih Katanya terima kasih Pada seneng semua Alhamdulillah ya Semoga bertukar dengan Rezeki melimpah Mbak Novi sehat selalu Dan mudah-mudahan Aku bisa silaturahmi Nyusul ke Jogja Ya teman-teman Banyak yang nanya Mas Tulus kapan ke Jogjanya Mas Tulus kapan ke Jogjanya Sebentar teman-teman Jadi Mas Tulus itu Jujur ya Jujur Banyak yang harus diselesaikan dulu Mas Tulus itu nyanyi Itu cuma buat nutupin Hutang-hutangnya orang Ini loh teman-teman Jadi Mas Tulus itu Ada bos redditin handphone Handphone-nya pada gak mau bayar Jadi bosnya gak mau tahu Jadi Mas Tulus itu nyanyi Senin itu selasanya buat setoran Senin selasa buat setoran Gitu terus Jadi ya ente-ente tok Kalau mau buat ke Jogja Sekedar sendiri Mungkin bisa ya Tapi kan Ya setidaknya Butuh duit rek Jadi kalau Sekarang-sekarang ini Belum Belum bisa Tetap ada keinginan Tetap hasrat pengen ke Jogja Tapi Belum ada keinginan Meskipun sedikit banyaknya Sudah dibantu sama Novi Dikirimkan video dan lain sebagainya Sehingga gak sedikit mengurangi lah Yang mengurangi ke Apakah gabutanku Kerinduanku terhadap Jogja Tapi ya itulah kira-kira ya Oke Hari ini mau bahas apa Mas Tulus Hari ini kita pengen bahas sesuatu Yang mungkin Teman-teman di Jabodontabek Sampai di wilayah Jawa itu Banyak yang Mengalami ini Banyak yang merasakan ini Percaya atau tidak Selep Energi bagus ini Sedang terjadi di seluruh wilayah Indonesia Wabil khusus Pulau Jawa Dan juga Jabodontabek Ya Jabodontabek dan Pulau Jawa Ya anggaplah Pulau Jawa ya Semuanya Sampai ke Banten itu Dari bulan Dari tanggal 19 Dari tanggal 19 Mas Tulus sudah melihat Banyak sekali Energi-energi baik Yang sedang Apa namanya Memutarkan dirinya Untuk memperbaiki keadaan Memperbaiki porosnya Dan Mungkin kalian Yang di Jabodontabek Khususnya Ataupun di Jawa Jogja Solo Surakarto Kemudian Jatim Jawa Timur Sampai Malang Sampai ke Banyuwangi Mungkin kalian merasakan Udara yang Gimana Apa Kayak topan Kenceng Tapi tuh Di badan tuh enak Di badan tuh anteng gitu ya Apa lu Eh Gila ya si Dono ya Lagi syutingnya jugit-jugit Nah Jadi kita mungkin Merasakan beberapa titik Dimana Ada angin Yang mungkin Berembusnya tuh Cukup kenceng Gak seperti biasanya Dari tanggal 19 ya Dari tanggal 19 Semenjak malam Bulan Purnama itu Atau Gerhana Bulan itu Itu sudah dimulai Yang namanya Poros Yang Alhamdulillah Untuk memperbaiki Berbagai macam titik Yang kurang baik Jadi Ada beberapa energi positif Yang sedang diputarkan Oleh leluhur kita Oleh Allah SWT Mengizinkan Sehingga Ini semua terjadi Dan Mungkin Kalian yang Pokoknya dari Jawa Wetan sampai ke Sampai ke Jawa Timur Sampai Banyuwangi Itu Oh bahkan beberapa titik Di Bali juga merasakan Katanya Jadi ada Angin yang 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 berhembus Kenceng Tapi itu gak Gak Apa ya Kalau seharusnya Kita ngeliat angin Kenceng itu kan takut ya Atau ngeri gitu Tapi ini Terlihat seperti ya Ya biasa aja Gak terlalu kenceng Gak terlalu ini Tapi enak Jadi anginnya itu Angin yang Yang besar Tetapi di Kita tuh gak bikin khawatir Kayak seneng-seneng aja gitu Kayak adem Ketika angin itu Nyampai ke kita Berasa kayak angin AC Mungkin jendengan Ngerasain itu Nah kalau jendengan Sedang merasakan itu Di wilayah yang jendengan Berarti Saat ini Wilayah yang jendengan Termasuk wilayah yang Sedang coba diperbaiki Circle-nya Sedang diperbaiki posisinya Sebenarnya apa sih Mas Tulus Itu yang berputar Itu Itu energi baik Itu energi positif Yang sedang berputar Teman-teman Aku juga sempat heran Karena beberapa hari terakhir BMKG itu Meramalkan Kalau Jabodotabek itu Akan hujan deras Akan ini Akan itu Akan banjir Akan Ada sesuatu yang nyelan Tapi percaya atau tidak Hampir beberapa Tempat Di Jabodotabek Itu tuh hujan biasa aja Cuman grimis Tiba-tiba terang Hari ini aja cerah banget Jadi Beberapa hal yang diramalkan BMKG itu Meleset semua Beberapa hari belakangan ini Setelah yang namanya Gerhana bulan Itu semua jadi kayak Kayak gak sesuai Dengan yang diramalkan BMKG gitu loh Tapi berubah Jadi semua jadi kayak Ya mungkin Ya Allah sudah mengizinkan Ini menjadi sesuatu Yang lebih baik Allah mengizinkan untuk Ini jadi media Untuk Ya kalau kita dikasih baik Ya pasti mau dong Ya Alhamdulillah kan Kita dikasih baik Nah dalam hal ini Kebaikan-kebaikan yang sedang Allah siapkan Atau Allah sediakan untuk kita Ini adalah sesuatu yang memang Patut kita syukuri Karena ya Sekali lagi Alam bisa marah Tapi sedikit banyaknya Alam sudah mulai Karena banyak kesadaran-kesadaran Dari masyarakat yang Oh iya Sedekah bumi mulai diadakan lagi Digalakan lagi Kemudian ada beberapa Tradisi-tradisi yang dari daerah Tradisi masa lalu Di apa namanya Digalakan lagi Dilestarikan lagi Nah ini Beberapa cara kita Untuk berkomunikasi Sebetulnya dengan leluhur Kemudian Yang membuat ini Menjadi sebuah energi Energi positif Yang berputar Di seluruh wilayah Jakarta Eh sorry Jawa maksudnya Tapi Yang aku lihat Paling sensitif itu Jabodetabek Ini berasa banget Berasa banget sirkelnya Mereka tuh Kalau sedang berputar Kayak lagi bersihin sesuatu Gitu loh Dan ini Aku sih bersyukur ya Mungkin bagi sebagian orang Anginnya kencang banget sih Gitu-gitu Cuman kalau saya pribadi Merasakan angin yang kencang tadi Apa ya Angin yang Yang tidak terlalu Apa ya Menurutku tuh ya Membuat takut tenang gitu loh Gak Gak kalau angin kencangan Kita takut ya Takut kalau Apa Puting beliung dan lain sebagainya Tapi di sisi ini Kayak yang Oh biya aja sih Ada angin kencang juga biasa aja Gak ada yang Gak ada yang gimana-gimana Nah kalau memang kalian Lagi merasakan itu ya Alhamdulillah patut bersyukur Ucapkan Alhamdulillah Ya Apa yang harus dilakukan Mas Tulus ketika kita Merasakan hal yang Mas Tulus sampaikan Apa yang Apa yang seharusnya Mas Tulus lakukan Ketika Mas Tulus merasakan itu Gitu Nah kalau aku sendiri Cuma mengucapkan gini Alhamdulillah Semoga jadi media Untuk Belestari alam kembali Untuk kembali Menjadi lebih baik lagi Alamku Jadi kayak gitu-gitu aja Jadi kita Sekedar berdoa Ucapkan terima kasih Sama Tuhan Ucapkan terima kasih Sama alam Ucapkan terima kasih Pada dirimu sendiri Kemudian Alhamdulillah Semoga Ini jadi media penetral Jadi media Penetral diri kita Untuk alam kita Di sekitar kita Untuk lebih baik Daripada sebelum Sebelumnya Kurang lebih seperti itu Dan mudah-mudahan Dengan posisi yang seperti ini Terus-terusan menjadi baik Terus-terusan menjadi Sesuatu yang positif Hal-hal positif Dan sepertinya juga Kita melihat Berbagai macam segi ya Pemerintahan Sepertinya agak sedikit Lebih adem Gak terlalu banyak Gonjang-gajing dulu Kemudian Cuaca yang seharusnya Diramalkan oleh Beberapa BMKG Itu meleset semua Yang tadinya Kurang baik Jadi Alhamdulillah Baik semua Terus Malah justru Beberapa tempat ini Yang aku lihat nih Aku maaf ya teman-teman Kenapa aku pengen Tetap pengen ke Jogja Dalam artinya begini Aku melihat ada potensi Gempa yang akan Terus terjadi di Jogja Tapi Tidak di Di dalam Jogjanya ya Tidak di wilayah Jogjanya Tapi hanya di pinggiran Jogja Dalam hal ini Bukan berarti Aku mengatakan Jogja akan ada gempa Tidak Tetapi Ada potensi Jogja ini gempa Tapi hanya di pinggir lautnya saja Dan ini Sebetulnya terjadi Setiap hari Kalau menurutku sih Karena Aku ketika ada gempa di Jogja Aku selalu ada laporan Selalu ada feeling Selalu ada virasat Dan Itu sering terjadi Mungkin teman-teman bisa cek Atau bisa lihat Di beberapa tempat di Jogja Yang mungkin di pinggiran pantai Atau di pesisir pantai Yang mungkin masih merasakan gempa Dan kadar hujan Kadar air yang ada di Jogja itu semakin tinggi Ya teman-teman Sementara waktu ini masih sangat tinggi Jadi Kalau misalnya disana akan sering hujan Itu ya wajar menurutku Tetapi dalam jangka yang Standar Jadi hujannya Tidak menimbulkan bencana Kemudian Angin juga sedikit Dan aku gak tahu Kenapa sekitaran Jogja Solo Kenapa sih sekitar situ aja Kenapa sekitar Jawa Tengah aja Yang berkutak dengan yang namanya gempa Angin Kemudian air Aku sih kurang paham Tapi feelingku Virasatku ya Itu salah satu cara mereka Untuk memberikan Iki lu Aku lagi ini Jadi ayo begini Ayo begitu Makanya kan Aku sampaikan pesannya yang solo itu adalah Ya bikin susu purni Ada teh Ada kelapa Ada kelapa hijau Kemudian ada pisang Jadi ada filosofinya sebetulnya ya teman-teman ya Susu purni bagus buat kesehatan kita Kemudian kelapa hijau juga bagus untuk metabolisme Kemudian pisang bisa dikonsumsi Untuk menggantikan vitamin C Jadi sebetulnya gini loh Kalau kita bisa menyimak Atau menyikapi apa yang Yang disampaikan Pesan dari para leluhur kita Sebetulnya kita bisa menyikapi dengan baik Dengan cara yang bijak Dengan pemikiran yang lurus Dengan pemikiran yang baik Saya yakin dan percaya Akan ada sesuatu Atau titik-titik Dimana kalian tahu kan merasakan yang namanya Oh ada filosofinya Ada manfaatnya Tidak selalu kok Makan Apa Pisang Ini berarti musrik Makan ini berarti tidak Tidak selalu seperti itu Kalau menurut aku ya Jadi Beberapa hal yang sedang disampaikan Sama teman-teman kita Sama leluhur kita Ini sebetulnya Ini sebetulnya ada beberapa pesan Yang mungkin saja justru baik Sebetulnya Menurutku ya Ini baik dalam arti Kita bisa Mengkategorikan diri kita itu Beruntung Karena kita punya leluhur yang justru mengingatkan kita Untuk melestarikan itu Jadi Secara pribadi Jangankan sampean Aku yang Yang sedikit lebih tahu Daripada jendengan Aku lebih Kayak yang Oh kalau memang yang disarankan leluhurku itu Kalau yang disarankan sama eyang-eyangku Yang Yang baik-baik itu Kurang serg di hatiku Aku lawan Aku berontak Yang Aku gak bisa kalau pakai dupa Aku gak bisa kalau pakai menyan Ya yang Kalau mbakku aja Aku ada Kebetul itu pun Itu pun karena mbakkonya aku punya Aku ada mbakko dari mama kita Kalau enggak Aku enggak kasih Gitu loh teman-teman Jadi bukan berarti Kita menyuguhkan sesuatu itu Untuk tujuan tertentu Kalau buat aku sih Ini adalah Adalah simbol Kedekatan kita Dengan leluhur kita Dengan para eyang-eyang kita Bukan berarti Saya nyembah mereka Saya ngasih mereka Buat tolongin kita Tidak Mereka juga berdoa buat kita Mereka terus melakukan kegiatan baik untuk kita Lagi ada wawancara Kemarin Mbak Novi pergi ke pantai Itu karena eyang lagi ada kegiatan di pantai Ada Ada apa Musyawarah di pantai Dan lain sebagainya Jadi Ya ini kegiatan baik sedang dilakukan Makanya banyak hal-hal positif yang Ya saya sih berharap Mudah-mudahan Jangan hanya di bulan November saja Sampai seterusnya Eyang-eyang kita Atau leluhur-leluhur kita Terus meng-cover kita Meng-cover keadaan kita Supaya lebih baik begini Aku lihat sih Banyak yang adem ya teman-teman Kondisi Pemerintahan sedikit Pemerintahan sedikit adem Terus alam sedikit lebih adem lagi Dan banyak posisi-posisi yang dimana Menunjukkan kita tuh agak lebih Ya ini lebih baik lah daripada sebelumnya Ini lebih baik lah daripada yang kita Kemarin Mas Tulus aja sempat menyampaikan beberapa Terawangan istilah kata tuh kayak Firasat yang memang agak kurang bagus mungkin ya Bagi kalian Tapi Aku sendiri justru kaget ketika Ya Allah Alam tuh bisa selara secepat ini gitu loh Nah Ini kita beberapa orang sudah mulai tersadar Dengan menggelar Apa tadi sedekah bumi Kemudian banyak orang-orang yang menyadari Dengan kondisi yang sekarang Berarti kita harus banyak Apa Bersedekah Kemudian Kayak yang lebih mengingat Tuhan Berdoa untuk alam Melestarikan alam Tradisi dan lain sebagainya Nah itu satu kesatuan yang membangun sebetulnya Hal-hal positif ini yang mempengaruhi itu Jadi Sekali lagi Dari awal Gerhana Bulan Dari awal Gerhana Bulan yang terjadi tanggal 19 Itu Mas Tulus sudah melihat beberapa titik positif Yang memang sedang diputarkan di seluruh wilayah Jawa Jawa khususnya ya Jadi ada beberapa Sampai Bali Bali Titik Beberapa titik di Bali Dan ini Berhubungan dengan Berbagai jenis leluhur kita Dari berbagai sudut pandang Ya Ada yang Sunda Ada yang Jawa Ada yang Bali pun disini ada Jadi Mereka semua bersinergi jadi satu Kemudian memberikan pencerahan Pencerahan dalam arti yang sesungguhnya Kemudian memberikan energi positifnya Energi baiknya Nah energi baik ini sedang berputar di seluruh wilayah Jabodetabek Sampai Pulau Jawa Untuk Apa namanya setidaknya itu Untuk memposisikan Mereka sesuai dengan porsinya Dan saya harap sih mudah-mudahan ini Betul-betul cara dari Allah Cara dari Tuhan untuk betul-betul memelestarikan ini Dan jangan sampai ada sesuatu yang kurang baik lagi Dan ya Menselaraskan keadaan Menselaraskan alam Dengan tujuan yang baik Dengan manfaat yang baik Dan kita bisa manfaatkan Segala sesuatu yang Untuk sesuatu yang baik Dan kita minta sama Allah Mudah-mudahan dengan tujuan yang baik ini Jangan sempat sampai disini aja Karena Aduh Aku lihat Kalau si Mbah Dajjal ini sudah mempersiapkan berbagai macam jenis kolo-kolonya ini loh Kalau aku sih menyebutnya Jin-jin yang memang kurang bagus Jin-jin utusannya Mbah Dajjal ini aku sebutnya kolo Jadi Ada yang bisa menyebabkan kecelakaan Kemudian minta korban jiwa Mancing ini mancing itu Kemudian membuat kerugaduhan Kerusuhan dan lain sebagainya Aku menyebut mereka itu jenisnya kolo Kalau buat aku ya Bukan berarti Aku menyebut mereka Tapi ya menurutku gak bagus Tapi dengan nama itu gitu loh Dan Mbah Dajjal itu sedang menyiapkan berbagai macam kolo ini Yang akan disebarkan ke seluruh wilayah dunia Jadi Ya Kemungkinan perpecahan akan ada lagi Kemungkinan kegaduhan akan timbul lagi dalam waktu dekat Tetapi Ya mudah-mudahan ini cara Cara alam sedang menyelaraskan ya kan Alam sedang menyatukan dirinya Alam sedang menyelaraskan Alam sedang Alam sedang Apa namanya Menetralkan diri Membersihkan dirinya dengan Ya tadi Menyebarkan energi positif Energinya itu dari mana Mas Tulus Dari mana saja Dari doa kita Dari sedekah kita Dari cara kita melestarikan tradisi Kemudian terkoneksi dengan leluhur kita Dan leluhur kita juga membantu melestarikan Akhirnya jadi satu Dan Energinya itu bisa kita rasakan Kita beruntung banget loh Kalau Sekarang-sekarang ini ngerasain yang Hujan Tapi itu gak hujan banget Hujan yang kita tuh tenang Terus kayak Angin tuh kenceng Tapi kita tuh biasa aja Bahkan di badan tuh enak Adem atau dingin Dan ini beberapa hal yang memang Menurut aku sih Sesuatu yang baik Dan Ya patut kita syukuri Patut kita acungi jempol Patut kita Ya yang lain berarti Sudah mulai ada kesadaran Oh ternyata Bener Sedekah bumi tuh bisa memperbaiki ini Sedikit banyaknya bisa begini Oh ternyata bener Ini tuh bisa begini Begini Kedepankan Termasuk pemikiran Dan juga nalar yang lebih baik Daripada sebelumnya Jadi Ada hal-hal yang memang Harus kita fikirkan Ada hal-hal yang harus kita genggam Ada hal-hal yang harus kita lepas Tetapi dalam hal ini Baik tidaknya kembali Kepada posisi kita masing-masing Tergantung cara kita menilai Tergantung cara kita menyikapi Nah Teman-teman yang punya Sensitifitas terhadap sesuatu Silahkan nilai sendiri Apa yang Mas Tulu sampaikan Kira-kira bener gak sih Apa yang Mas Tulu sampaikan Kira-kira Bagus gak sih Apa yang Mas Tulu sampaikan Bener Maksudnya Nah kalian yang coba Merasakan hal yang sama Mudah-mudahan juga bisa Tulis di kolom komentar Memberikan support juga Kepada kita semua Untuk memberikan bukti Kalau ya ini bukan Saya sendiri yang ngalamin gitu Maksudnya ini bukan Kita yang ngerasain Jadi Ya setidaknya Kayak sekarang Sakit pinggangnya Mas Tulu Sudah membaik Walaupun masih suka terasa Gitu Tapi beberapa teman-teman Sudah mulai membaik Dengan kondisi itu Berarti Energi kita sudah Tidak terlalu dibutuhkan Dan setidaknya Sudah bisa membantu Menormalkan poros ini Energi siapa aja Mas Tulu Energi semua orang Energi dari semua Yang memiliki Masa lalu Di leluhurnya Dan itu semua Terkoneksi jadi satu Dan ini membantu Ini sangat membantu Termasuk Ya kita Sebagai Makanya Kalian yang punya ilmu leluhur Positifkan pikirannya Selaraskan dirinya Dengan alam Lakukan sesuatu yang baik Jadi syukuri aja Apa yang kamu terima Dan cukup katakannya Ya silahkan Allah Lakukan sesuatu Untuk memperbaiki sesuatu Dan Manfaatkan tubuhku Untuk sesuatu yang bermanfaat Hanya itu aja ya Jadi gak ada pesan khusus Hari ini tuh gak ada yang Yang bisa Mas Tulu sampaikan Akan ada apa Dan lain sebagainya Tapi ini yang Mas Tulu rasakan Dan semoga kalian juga merasakan Dan Dalam waktu dekat sih Masih agak sedikit kecil Kemungkinan ada sesuatu Yang besar terjadi Tapi ya Mudah-mudahan Ini betul-betul Menyelaraskan Segala sesuatunya Teman-teman ya Kurang lebih seperti itu Saudaraku Mudah-mudahan Apa yang kita firasatkan Karena ini firasat baik Karena ini pertanda baik Kita aminkan Amin Amin Mudah-mudahan ini terjadi terus Terus meng-cover kita Dan memberikan kita Akses yang baik Untuk sesuatu yang lebih Lebih baik Jangan lupa Lestarikan alam Sedekah bumi Jangan lupa digelar tetap Teman-teman Jadi pelopor juga gak apa-apa Di daerah kalian Kalau memang Biasanya suka ada bersih desa Sekarang gak Sekarang gelarlah bersih desa Tapi dengan cara yang Sesuai dengan syariat kita Gitu ya teman-teman ya Terima kasih banyak Jangan lupa untuk kalian Mau sedekah Klik kolom deskripsi Ada yang buat Mahjid Untuk bersih Bisa klik kolom deskripsi Kemudian untuk kalian Yang mau Sedekah bumi Bisa langsung klik Di kolom komentar Karena di atas kolom komentar Paling atas itu Biasanya ada Di situ ada komentarnya ya Mas terus doakan Yang sakit cepat sembuh Murah rezeki Sehat selalu Dimudahkan segala urusan baiknya Yang belum bertemu dengan jodohnya Semoga cepat bertemu Dengan jodoh terbaiknya Dan mudah-mudahan Saya dan juga kalian semua Jadi orang-orang pilihan Allah Yang terhindar dari virus Covid Terima kasih banyak Buat kalian yang sudah Like, komen, dan juga subscribe Untuk yang baru pertama Kalian nonton video ini Jangan lupa dipecet Subscribenya terlebih dahulu Di dukungan tombol loncengnya Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya Mudah-mudahan Vlog hari ini membuat Ada sesuatu yang bermanfaat Yang membuat kalian Bisa mendapatkan inspirasi Atas sesuatu Lakukan yang baik Prasangka baik Untuk mendapatkan sesuatu yang baik Terima kasih banyak Selamat pagi Siang, sore, dan juga malam Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah orang baik Sehat selalu Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa